Saya minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu hoax, isu-isu yang tidak benar, jangan benar ya tadi, jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar, dan isu itu semua tidak benar kan, ya, itu. Sehat mental. Yang kedua, apakah Anda dalam keadaan tertekan atau tidak? Jawabnya kan harus tidak. Nah, jadi ketidakadiran klien tadi, di samping dia kurang sehat, itu poin pertama. Yang kedua, dibenarkan oleh undang-undang. Makin dari panggilan pihak Polis Metro Jakarta Selatan, Fadil Bajideh disentil oleh Nikita Mirzani, Ibunda Loli, yang menyebut bahwa Fadil sebenarnya tidak sakit, tetapi dia yang merasa ketakutan akan langsung ditahan oleh Polis Metro Jakarta Selatan. Sedangkan Polis Metro Jakarta Selatan, apabila nantinya memang Fadil tidak hadir yang ketiga kalinya, maka ya, akan dijemput paksa. Jadi kalau misalnya datang, besok ke samping 4, semisalnya, mudah-mudahan datang, ya, kita minta biar datang karena memang terjelas kesaksiannya, itu yang kita harapkan. Tapi misalnya memang tidak hadir, kita membuat lagi surat kemudian, pemanggilan kedua, ya, undangan kedua. Oh, berarti yang besok tanggal 4 itu pemanggilan masih kesatu? Ya, itu karena yang menunda, yang menunda dari pihak-pihak. Oh. Senada dengan Nikita Mirzani, sang pengacara Pahmi Bahmit pun menyampaikan bahwa dia sanksi, ragu dengan sampaian yang dilontarkan oleh Rasman, bahwa Fadil benar-benar sakit. Harusnya Fadil hadir dan tidak menghalangi proses hukum. Ya, kalau saya dalam proses hukum begini, harusnya patuh saja lah ya. Nggak usah mencari-cari alasan yang nanti pada akhirnya bisa membuat Anda terjerembab sendiri dengan alasan itu. Karena kalau seseorang menyatakan, misalnya ya, menyatakan sakit, sakit itu harus dilukung dengan bukti bahwa dia benar sakit. Kalau memang benar, kenapa takut hadir di proses ini seperti itu saja. Bang, katanya yang saksi luar negeri ini mungkin siapanya Loli mungkin? Nggak usah, nggak usah, lagi aja lah bang. Yang ketiga, dasarnya kami setiap hari tim saya itu, walaupun saya di luar negeri, saya berangkat ke Johor, Malaysia, saya ada di Singapur saat ini. Tim saya itu bekerja, coba Anda lihat, saya ada di Malaysia. Surat kami masuk. Bahkan surat kami kepada Pak Kapolri, Pak Wak Kapolri, Kabar Restri, Kadipropam, Irwasum, Sarawasidik, Kapoldan Metro, Irwasda, Kabit Propam, Kapolres Metro. Kami ajukan surat. Untuk apa? Untuk diatensi kasus ini, jangan sampai ada kriminalisasi. Mangkirnya Fadil Bajide tanpa alasan yang jelas tentunya menarik perhatian para netizen se-Indonesia. Ya, Fadil dan Rasman dianggap kabut dari proses hukum yang tentu sudah disentil oleh Nikita Mirzani dan sang pengacara Pahmi Bahmit. Ya, nantinya apabila mereka mangkir untuk yang ketiga kalinya, Fadil akan dijemput paksa. Karena hal ini tentu adalah sangat berat ya. Ya, Fadil dan Sangat berat sekali yang dilakukan oleh Fadil Islami terhadap anak ya. Di bawah umur. Karena Loli usianya masih 16-an. Tentu hal tersebut cukup pembuat ya. Ya, mulai ketakutan. Makanya tak heran ekspresi Fadil akhir-akhir ini cukup menarik. Karena kelihatan dari wajahnya saat ia memberikan klarifikasi dan lain-lain. Ya, Fadil dan lain-lain yang hal itu sudah diamati oleh Nikita Mirzani yang nantinya akan langsung lidor pada saatnya. Karena ini bukan hal ya kasus main-main. Tetapi adalah perbuatan nasusila pada anak di bawah umur. Tentu hal tersebut akan terus dikejar oleh Nikita. Walau terlihat Nikita masih bersantai berlibu di Mandalika. Lihat MotoGP. Sebagaimana Rasman juga berlibu di Jor Malaysia. Ke Singapura. Nikita juga refreshing kali ini tinggal menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya. Ya, tentu. Sebagaimana disampaikan oleh pihak Polis Metro Jakarta Selatan bahwa nantinya apabila Fadil pada panggilan yang ketiga tidak bisa hadir. Ia akan dicebut secara paksa oleh pihak kepolisian. Tentu hal tersebut adalah yang ditunggu-tunggu oleh para retizen sekalian. Menunggu bagaimana ending dari kasus yang dialami oleh Loli dengan sang kekasih Fadil Bajide yang tidak mendapatkan restu dari orang tua. Yakni Nikita Mirzani. Apalagi hal tersebut telah melakukan proses yang asusila ya. Melakukan hal asusila dan memerintahkan aborsong kepada Loli. Tentu hal tersebut akan semakin membuat kubu Rasman. Yakni Fadil Bajide terdesak. Namun, walaupun mereka tetap berkilah nanti kesaksian dari berbagai saksi yang telah dihadirkan. Begitu saksi kunci juga yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani akan jadi pendukung nantinya. Bagaimana kelanjutan dan proses selanjutnya yang diprediksi oleh Nikita dan Pahmi Bahmi bahwa akan langsung ke pihak lidik. Bisa-bisa langsung ketika itu panggilan berikutnya, ya Fadil akan langsung ditahan. Maka tak heran ketika ia beberapa kali terlihat gelagapan. Dan tahu juga kalian bahwa tak hadirnya Fadil tanpa keterangan yang jelas. Itu akan semakin memperumit dan mempersulit dirinya sendiri ya. Karena sakit tanpa alasan yang jelas tentunya ini juga dianggap menghalang-halangi proses hukum. Sungguh sesuatu yang menarik dan tentunya banyak netizen yang pada kepo akan bagaimana nasib Fadil. Dan ini pun akan menjadi nantinya presiden bagi anak-anak di bawah umur yang tentunya mendapatkan pelakuan tidak asusila dari pria atau yang lainnya tentunya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang. Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton.